Bapak Ibu sekalian Saat perintah puasa itu diturunkan Hal pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW Kepada para sahabat beliau pada masa itu Dan berkelanjutan sampai kepada kita saat ini Adalah menerangkan diantaranya tentang keutamaan Ramadan Untuk menjawab Sekaligus mengentaskan hoaks yang pada saat itu dibangun Oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah Jadi ketika mereka mengatakan Orang Islam itu tidak punya puasa ikut kita Ini puasa yang hebat, puasa yang bagus Dijawab oleh Allah Turunlah perintah Setelah itu apa yang terjadi? Buka Sohiyah Al-Bukhari Kitab yang ke-30 Kitab-u-Saw Posisi hadis yang nomor yang kedua di topik ini Riwayat dari Talha bin Umbayadillah RA Anhu kala kala Rasulullah SAW Perhatikan Ini kalimat pertama yang disampaikan Nabi Menyambut kewajiban puasa Assiyamu jinnatun Assiyamu li wa'ana aj'zibihi walhasanatu bi'ashri amthaliha Kata Nabi Puasa kita ini yang kita tunai kan spesial Beda dengan yang lainnya Jadi ketika Yahudi mengatakan Puasa kami ini puasa yang hebat Yang bagus Yang diikuti oleh umatnya Muhammad SAW Turun ayat Komentar Nabi pertama apa? Puasa kita Kepada para sahabat Kepada kita semua Ini puasa yang spesial Assiyamu Lihat diksinya Awas pak ya Ibu jangan salah baca Assiyam Bukan Asyap Assiyam Disebutkan sembilan kali dalam Al-Quran Ada Assawm Ada Assiyam Itu beda Kalau Assawm Sekali disebutkan dalam Al-Quran Surah 19 ayat 26 Assawm itu Masih umum Kata umum untuk menunjuk kata imsak Menahan secara umum Bisa berarti puasa Yang ada ketentuan aturan Bisa berarti menahan secara singkat Apa saja yang bersifat menahan Itu Saum namanya Contoh Sayyidah Maryam misalnya Beliau masih makan Ya ayat 24-25 itu masih makan Goyangkan pohon kurma Jatuh kurma Makan kurma Mau minum Ambil airnya Minum Masih makan Masih minum Cuma diminta untuk Saum Apa Saumnya? Jangan bicara pada siapapun Kamu dituduh Kamu berzina Jangan jawab Biarkan baiknya yang bicara Dan itu mu'jizat pertama Untuk Isa Itu nanti dimulai di ayat 31-33 Di surah Maryam Surah 19 Tapi beliau diperintahkan Saum Saumnya apa? Jangan bicara Jadi kalau bapak masih makan Masih minum Cuma gak mau bicara dulu sama ibu Itu Saum Mau kemana Abi? Hmm? Kok gak jawab? Hmm? Kenapa gak bicara? Sedang Saum Saum apa? Gak mau bicara sama mama Itu bicara Contoh Itu Saum Kalau siap Sembilan kali disebutkan dalam Al-Quran Itu khusus Spesifik Ada aturannya Ada ketentuannya Gak boleh sembarangan Gak bisa Kemudian seenak kita melakukannya Ada ketentuan yang dibuatnya Dan itu harus diikuti Begitu diikuti Maka keagungan dan keistimewaan Ibadah itu akan dilekatkan pada pelakunya Dan menarik ya Perintah puasa itu Ketika turun ayatnya Al-Baqarah 183 Kalimatnya bukan menggunakan Saum Tapi siyam Ya Ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikumus Nah kata Nabi Asyamu junnatun Kalau benar puasa kita ini Kita tunaikan yang Ramadhan ini Maka dia akan melahirkan Satu yang tidak ditemukan pada ibadah lain Yaitu junnah Ada junnah Ada jannah Ada junnah Itu beda Tapi semua katanya Itu hurufnya sama Cuma hurufnya beda Coba lihat ya Ada junnah Jinnah Dan Jannah 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 artinya apa Surga Jinnah artinya apa Jin Jama dari kata jin Minal jin Natiwan Penas Baik ya Ada junnah Perisai Itu ketiga-tiganya Bersumber berasal dari huruf Jim Nun Kemudian ta Dalam bahasa Arab Setiap ada huruf Dimulai dengan Jim dan nun Itu pasti tersembunyi Tidak kelihatan Saya ulang ya Setiap ada huruf Dimulai dengan Jim dan nun Kalimatnya Itu pasti tidak nampak Tidak kelihatan Janin Kenapa disebut janin Karena masih tersembunyi Dalam rahim Ibundanya Tidak kelihatan Begitu keluar Tampak Jadi bashar Jadi bayi yang terlihat Jin Kenapa disebut dengan jin Karena tidak nampak Makanya fitrah jin itu Pak ibu Fitrahnya tersembunyi Jadi kalau ada jin Melakukan penampakan Itu jin sedang punya masalah Betul itu nyata Dan yang lebih punya masalah Ada orang-orang manusia Yang mencari-cari penampakan jin Itu sedang kurang sehat itu Ya Betul Karena jin itu Dipasangkan di Al-Quran Dengan ins 18 kali pasangan ini disebutkan Itu lawannya langsung Jadi jin tersembunyi Ins Nampak Ins itu kelihatan Makanya makhluknya tampak Jadi kalau ibu Ada bapaknya pulang ke rumah Sembunyi-sembunyi Itu bapak sedang menjadi Bukan Kalau ibu Sembunyi-sembunyi Nyari dompet bapak Ibu sedang menjadi Jin Itu langsung pasangannya Tiga itu Ins itu Seakar dari kataan nisah Halus Lembut Jin kasar Makanya disebut jin Karena itu jarang ada Orang kemasukan jin jadi lembut Tidak ada Permisi mau ikut kajian Sedang kemasukan jin Tidak Kalau kata-katanya tidak meracau Tindakannya pasti kacau Karena itu fitrah manusia itu Pasti lembut Kalau ada orang kasar Pasti ada yang salah Dalam pergaulannya Balik Balik Itu jin Jannah Kenapa disebut jannah Karena belum tampak sekarang Makanya Nabi katakan Mala'inun ra'at Tidak sama dengan yang Seperti dilihat orang Tidak kelihatan Nanti Nanti Kesuksesan tertinggi Yang belum tampak Disebut dengan jannah Karena belum tampak Junnah itu Itu perisai Yang bisa langsung Membentengi kita Dari setan Secara otomatis Secara otomatis Tapi tidak kelihatan Karena itu Kenapa Ujung puasa Disebut La'allakum Tatakun Tatakun Itu dari kata takwa Takwa itu Dari kata wikoyah Wikoyah Itu artinya perisai Nah perisainya Tidak tampak Dalam diri kita Tapi kalau terbiasa Menunaikan ibadah Puasa ini Kata Nabi Yang pertama kali Akan terjadi Pada orang Yang puasanya benar Dia akan mendapatkan Perlindungan Berupa perisai Dari Allah Hasil dari latihan Puasanya Yang dapat Membentengi dia Dari setan Jadi ciri khas Puasa Ramadhan Itu kalau sukses Ditunaikan Itu akan terjauh Dari godaan setan Setan itu Itu provokator Yang memang Hanya mengarahkan Pada keburukan Jadi dia Tidak kenal Benar Lawannya Malaikat Malaikat Tidak kenal Salah Nah supaya Terbentengi dari itu Semua Kata Nabi Kita itu Dihadiahi Sekarang oleh Allah Satu ibadah Yang kalau Dilakukan ibadah itu Akan mengakumulasi Ibadah-ibadah Yang lainnya Yang saat bersamaan Daksatnya Ibadah ini Bisa menghadirkan Junnah Parisai Yang membentengi Dari setan Karena itu Ketika dilakukan Ibadahnya Saat yang bersamaan Bisa ditahan Maksiatnya Ditingkatkan Amal solehnya Setan kan Ngajaknya pada yang salah Malaikat Ngajak pada yang soleh Ramadhan itu Keutamaannya Kalau sudah Tiba Ramadhan Itu selalu Kita terdorong Pada yang soleh Dan tertahan Untuk yang salah Itu hebatnya Puasa Ramadhan Kalau gak percaya Silahkan Pak Ibu sekalian Cuman Ramadhan Yang saat Datang waktunya Bisa menghentikan Orang berbuat maksiat Gak percaya Cek Orang yang punya Sifat marah Semarah-marahnya Itu saat Ramadhan Bisa berhenti marah Buka jam 6 Jam 6 kurang 1.4 Ada yang provokasi Dia bisa tahan marah Istrinya bingung Tumben pak gak marah Entar habis maghrib Bisa ditahan Orang dusta Bisa gak dusta Dan saat yang bersamaan Teman-teman sekalian Bapak Ibu Itu bisa terdorong Berbuat meningkatkan Amal soleh Sekarang kita keluar Dari sini Ada yang minta Belum tentu dikasih Nanti Ramadan tiba Sudah nyatet Berapa yatimnya Berapa du'afanya Amal soleh naik Sekarang ada orang Ketinggalan sholat fardu Terlambat Masih biasa Ramadan ketinggalan sunnah Itu gelisah Betapa ibu-ibu Para pejuang Yang sangat luar biasa Itu berjuang Memperebutkan Saf pertama Setelah maghrib Untuk menaruh sejadah Nah ini pelakunya nih Tapi itu hebat bu Saya tanya ibu Ibu kalau berjuang Nara sejadah Setelah maghrib Atau bahkan sebelum maghrib Itu sejadah disimpan Disab itu Untuk mengejar sholat apa Tarawih Bukan isanya Saya tanya pada ibu Tarawih itu hukumnya Sunnah atau wajib Sunnah Ramadan itu jangan Kan yang fardu Ketinggalan sunnah Bisa gelisah Itulah Ramadan Dan pada saat itulah Ketika amal soleh Dikerjakan Amal salah Ditinggalkan Datanglah junnah Itu perisai yang mengikat setan Itu yang dimaksudkan Di hadith muslim Di topik yang ketiga belas Namanya kitabu siam Hadith yang pertama Dari sahabat Abu Hurairah An Abi Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Anin Nabi Salallahu aleyhi wa sallam Maqala Iza ja'a ramadhanu Redaksi yang pertama Redaksi yang kedua Yang bintang tiga di bawahnya Iza kana ramadhanu Redaksi ketiga Yang bintang empat di bawahnya Iza dakhala ramadhanu Eh Ramadhan Muhammadiyah itu harus tahu dalil Tahu dalil itu Iza ja'a ramadhanu Iza kana ramadhanu Iza dakhala ramadhanu Futtihat abuabul jannati Atau abuabul rahmati Waghulliqat abuabul nari Atau abuabul jahannam Wasulsilatis syayatinu Atau sufidatis syayatin Ini maknanya Kalau ramadhan sudah tiba Kata Nabi Maka dibukakanlah pintu-pintu surga Para ulama berbeda pendapat Dalam tafsir tentang hadith ini Pintu-pintu surga Ada yang mengatakan Dan ril dibuka Ada yang mengatakan Dengan penafsiran metafor Pintu surga itu Pintunya lewat amalan Ada delapan pintu surga Kata Nabi Dalam hadith yang lain Di surga itu ada delapan pintu surga Delapan itu ternyata Di hadith lain Pintunya semua amal soleh Ada pintu sholat Pintu puasa namanya Ada pintu sadaqah Pintu zakat Pintu haji Jadi kita itu sekarang Kenapa ada moto Itu kan diambil dari Al-Baqarah Ayat 148 Siapa yang pengen Memburu surga Buru di amalannya Mungkin gak semuanya Bisa dikerjakan Kalau tidak semuanya Ambil salah satu Yang paling disukai Konsisten disitu Walikulli wijahatun huwa muwalliha Setiap orang Pasti punya kecenderungan Untuk beramal Ada yang senang puasa Ada yang senang tahajun Ada yang senang sodaka Fastabikul khairat Silahkan Berburu Berlomba Untuk mengerjakan Apa yang disenangi itu Itulah pintu surganya Nah saat Ramadan Semua pintu surga itu Dibuka Makanya kita senang kerjakan Solatnya meningkat Sodakwah meningkat Ngaji Quran meningkat Saat yang bersamaan Pintu neraka ditutup Ada berapa pintu neraka Ada berapa Kalau pintu surga berapa tadi 8 Hadisnya jelas Sahih dalilnya Pintu neraka berapa Bukan Pilih Pilih 6 atau 8 Yang 6 Angkat tangan Bukan 6 Bukan 8 7 Dalilnya apa Dalil Dalilnya Quran surah Al-Hijjar Surah ke-15 Ayat ke-44 Surah ke-15 Al-Hijjar Ayat ke-44 Neraka ada 7 pintu 7 pintu Dan dalam setiap pintunya nanti Ada 19 malaikat yang menjaga Alaih hatis ata'asyar 7 pintu ini Khusus Ramadan ditutup Dan hati-hati Nama neraka itu Ada 2 nanti Neraka yang membakar Ini mungkin jadi baru informasinya Bagi sementara orang Neraka yang membakar Dan neraka yang membekukan Jadi ada 2 sifat Saya ulang ya Neraka yang membakar Dan neraka yang membekukan Yang membakar disebut dengan Jahannam Yang membekukan disebut dengan Zamharir namanya Zamharir Jadi Kalau ada orang masuk neraka Itu cuma 2 pilihannya Dibakukan atau dibakar Jelas ya Makanya kita dikasih pendahuluan Ada musim panas Musim dingin Supaya merasakan Ini orang musim dingin Ini pakai lapisan-lapisan baju Musim panas Cari pendingin Kamu sekarang cari pendingin Kata Allah Di neraka gak ada AC Kamu sekarang pakai Berlapis-lapis Di neraka beku Jahannam Itu nama apinya Jadi nar yang membakar Itu nama apinya Jahannam Jahannam itu nama apinya Untuk membedakan Dengan api yang ada di dunia Dan api yang Bahan bakarnya Jin dan setan Saat diciptakan Setan itu Dicipta dari api Setan kan asalnya Dari iblis Iblis dari jin Setan al-Baqarah Ayat 36 Dari iblis Al-Baqarah 34 Iblis dari jin Quran surah al-kahaf Ayat 50 Jinn dari api yang menyambar-nyambar Quran surah 15 Ayat 27 Karena narnya narusamu Maka apinya mesti beda Karena itulah nanti Nerakanya yang membakar Disebut dengan Jahannam Pintunya tujuh Namanya banyak Ada sa'ir Ada lava Ada neraka hutamah Tujuh pintu Besarnya disebut dengan Jahannam Khusus Ramadan Tutup Ramadan tutup Setan itu Dibelenggu Diikat rapat Bagi orang yang mau puasa Benar Awas hati-hati Bagi orang yang mau puasa Benar Karena itu kalimatnya Asyamu Junnatun Kalau benar puasanya Metafornya amalan dia Bisa mengikat setan Tapi kalau puasanya Tidak benar Tetap digoda juga Makanya jangan heran Walaupun Ramadan Tetap kotak infak Ada yang hilang Sendal ada yang hilang Karena puasanya Bukan siam Puasanya Sohum Sedangkan diksi Nabi yang mengatakan Asyamu Junnatun Puasanya yang harus benar Nanti kita belajar Fikih setelah itu Saya ingin pendahuluan dulu Setelah itu Apa yang kata Nabi katakan? Ini masih Muka dimah ya Kita ya Ini luar biasa nih Jadi Keutamaan Ramadan itu Dahsyatnya dengan puasa biasa Kata Nabi Kalau orang benar puasanya Bebas dia dari setan Bukan gak digoda Allah kasih benteng Sehingga setan gak tembus kepada dia Itu satu Itu keutamaan Ramadan Selamat menikmati Selamat menikmati